Nahmaduhu, nista'inuhu, nista'khiruhu Agak dikerasin dikit miyut biar Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahlihillah falamudhillalah Wa man yudril falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa alihi wa sallam Ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tukatih Wa la tamutun illa wa antum muslimun Ya ayyuhanna suttaku wa rabakum الذي خalqakum من نفس وافدة وخalqa minha zawchaha Waberta minhuma rishala kathira wa nisaa Wa attaquullaha aladhi tesa'aluna bihi wa al-arham Inna allaha kama alaykum rakiba Ya ayyuhalladina amanu taqullaha Wa qululuhu qawlan sajidah Yusleh lakum A'malakum Wa yogfir lakum dunubakum Wa man yudhi illaha Wa rasuluhu Fakat fa'aza fa'udan nabiina Amma ba'du Fa'in asana laklam kalam Allah Wa khairal huda Huda nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wa syarwal umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin mit'atun Wa kulla mit'atin dalala Ayyari khwa Rasimani Wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah Jangan takut Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali Tenang biasa Meraih Gerodah Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali meraih Menjadi orang-orang yang dipilih Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tahu Semua kehidupan ini Termasuk Baiknya kehidupan yang diraih oleh orang-orang yang baik Dan Buruknya kehidupan yang diraih Orang-orang yang buruk Tidak akan keluar dari Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Dengan kehendaknya Dan dengan Penciptaannya Sebagai hamba-hamba yang meraih kebaikan Dan ada hamba-hamba Yang Allah mengendaki hamba itu Menjadi hamba-hamba yang meraih keadilannya Allah tidak mengendaki dia Orang-orang yang dimasukkan kepada balongan Orang yang Allah bersihkan Hatinya Sehingga para ulama Menasihatkan antara Hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan nikmatnya Dan Tidak meraih kebaikan nikmatnya Yang sebenarnya Adalah kembali kepada Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba itu Kalau hamba yang dia kehidupannya Tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diperjalankan kepada Perjalanannya orang-orang berbahagia Orang-orang yang meraih Kekhususan dari Allah Orang-orang yang kemudian Para ulama menilai sebagai Awliya'uhu Wa asfiyya'uhu Wa khasatuhu Sebagai para pekasih Allah Sebagai orang-orang Bersih Yang Allah pilih Dan Sebagai orang-orang khusus Yang Allah pilih Menjadi orang yang Allah lida'i Orang yang tidak masuk Golongan ini adalah Orang yang hanya Mendapatkan Irodah Kauniyah Orang yang hanya Mendapatkan Kehendak Allah Secara takdir Tetapi Tidak meraih Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Secara Dib secara Dib secara syari Yang berlanjut kemudian Tidak ada Sifat-sifat Yang Allah khususkan bersama dia Seperti Allah menolong Seperti Allah menjaga Seperti Allah membela Seperti Allah mencintai Itu tidak ada pada mereka Mereka hanya mendapatkan Kehendak secara Kauni dengan Keadilannya Berbeda dengan Orang-orang yang Diperjalankan oleh Allah Yang dia punya Perjalanan Sebagai orang-orang Keselamatan Sebagai orang-orang Yang berbeda Lebih dari yang lain Dengan perjalanan Kebaikan-kebaikan Hidupnya Maka di dalamnya Terkumpul Dua kehendak Allah Kehendak Secara Kaunia Secara Khalkullah Secara Allah Menciptakan pada Hamba itu Termasuk Perbuatannya Dan Kehendak Yang dia akan Mendapatkan dari Allah Dia akan Meraih dari Allah Allah berbuat Muamalah Muamalah Kepada dia Secara khusus Seperti Allah Mencintai dia Seperti Allah Menjaga dia Seperti Allah Membela dia Seperti Allah Menolong dia Dan itu adalah Orang-orang Yang ditolong oleh Allah Sesuai dengan Kehendak Allah Di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berkerman Yuridu Allahu Bikumul Yusra Wala Yuridu Bikumul Usra Allah Mengendaki Kalian Pada Kemudahan Kemudahan Dan Allah Tidak Mengendaki Kalian Pada Kesulitan Kesulitan Ini adalah Terkait dengan Hidayah Allah Allah Mengendaki Hamba-hambanya Untuk Bertobat Maka manusia Yang paling Berbahagia Adalah Orang Yang Perjalanan Hidupnya Dikumpulkan Di dalam Dua Iradah Iradah Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan itulah Nikmat Besar Yang kemudian Rasul Kita Muhammad S.A.W. Sebagai Hamba Allah Yang paling Tingginya Manusia Dikumpulkan Dua Iradah Ini Dua Kahendak Allah Ini Tidak Ada Kata-kata Bagi Rasul Allah S.A.W. Kecuali Berkata Apalah Aku Nu'ab Dan Sakur Apakah Aku Tidak Pantas Menjadi Hamba Yang Bersyukur Berkata Allah Subhanahu Wa ta'ala Ayol Ikhwah Ayu Nikmatin Akbar Wa Afdolu Min Hadihin Nikmah Manakah Ada Nikmat Yang Paling Besar Yang Paling Utama Dari Nikmat Seorang Hamba Yang Seperti Sebagaimana Apa yang Allah Berikan Kita Paling Besarnya Wasilah Untuk Itu Ketika Kita Menjadi Hamba Hamba Yang Punya Kaidah Perjalanan Paling Besarnya Kebahagiaan Manusia Yaitu Kembali Kepada Seberapa Besar Dia Punya Mu'amalat Khosah Ilallah Yang Kemudian Dia Akan Meraih Mu'amalatun Khosah Seberapa Besar Dia Punya Mu'amalat Secara Khusus Kepada Allah Dan Seberapa Besar Kemudian Allah Azza Wajah Memberikan Mu'amalat Khusus Kepada Hamba Tersebut Itulah Yang Di dalam Beberapa Hadis Kutsi Di antaranya Allah Menasihatkan Siapa Yang Mendekat Kepadaku Satu Hassa Mapa Allah Mendekat Kepada Dia Satu Jenggan Dan Seterusnya Dan itulah Ad Adun Nas Yang Manusia Tidak Pantas Untuk Memberikan Syukur Yang Paling Besar Dalam Hidupnya Kecuali Syukur Di Dalam Masalah Ini Dan Tentu Kita Kembali Hakikat Syukur Yang Paling Besar Adalah La Tabdillah Wa Ma Badalu Meskipun Kita Menginginkan Tidak Sekedar Terjadi Tabdil Tidak Sekedar Terjadi Badalu Tapi Kita Bisa Meraih Ziyadah Bertambah Nya Nikmat Itu Selalu Yang Lebih Besar Syukur Itu Adalah Kembali Wa Ma Badalu Tabdillah Agar Mereka Ini Orang-orang Yang Tidak Mengganti Tidak Merubah Kebaikan Kebaikan Nikmat Itu Tabdillah Dengan Benar-benar Mengganti Nikmat Yang Ada Sudah Sudah Berulang-ulang Kita Perdengarkan Apa Yang Dinasihatkan Oleh Beliau Alimani Ibnul Qayyim Rahim Rahim Ta'ala Dan Bukan Satu Hal Yang Sia-sia Bahkan Satu Hal Yang Harus Terus Menerus Tertanam Di Dalam Ilmu Kita Di Dalam Pemahaman Kita Perbandingan Yang Begitu Besar Tentang Nikmat Ini Dengan Kegagalan Dari Nikmat Ini Hal Yang Demikian Ini Di Satu Sisi Adalah Merupakan Metode Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Nikmat Iman Nikmat Khususus Ini Kepada Hamba Dan Di Sisi Yang Lain Secara Akal Secara Mu'amalah Secara Amal Seorang Hamba Itu Juga Perjalanannya Memang Seperti Itu Yaitu Manusia Lebih Banyak Meraih Apa Yang Dia Raih Dengan Diperjalankan Dengan Sesuatu Yang Berulang Yang Bahasa Sekarang Mengatakan Pembiasaan Dan Itu Salah Satu Hal Yang Dinasihatkan Oleh Al-Imam Ibn Al-Fayyim Li Ayyakun Al-Udu Fawiyyah Salah Satu Modal Orang Mendapatkan Nikmat Iman Itu Azar Awud Kebiasaan Yang Dia Bangun Di Dalam Perjalanan Iman Itu Kuat Sebagaimana Ayo Ayo Lekho Interaksi Tubuh Kita Batin Kita Akal Kita Terhadap Yang bukan Iman Pun Seperti Itu Terjadinya Perubahan Sikap Bisa dari Negatif Ke Positif Dari Positif Ke Negatif Karena Ada Interaksi Seperti Itu Seperti Contoh Tergerana Orang tua Tidak suka Dengan Anak Suatu Ketika Bisa Berubah Menjadi Suka Terani Suatu Ketika Juga Berubah Tidak Suka Lagi Semuanya Itu Adalah Pengaruh Dari Interaksi Yang Terus Menerus Ada Paidah Yang Kemudian Dia Dapatkan Ada Sikap Yang Kemudian Dia Rasakan Kalau Orang Sekarang Akhirnya Merubah Menset Atau Merubah Perilaku Yang Dia Pegangi Makanya Ada Syair Arob Ahdib Habib Bapak Cintailah Orang Yang Kamu Cintai Biasa Biasa Saja Dan Bencilah Orang Yang Kamu Benci Biasa Biasa Saja Karena Boleh Jadi Orang Yang Hari Ini Kita Cintai Itu Besok Kita Benci Dan Boleh Jadi Orang Yang Hari Ini Kita Benci Besok Kita Cintai Dan Itu Kehidupan Lebih Lebih Lagi Juga Di Dalam Masalah Iman Satu Contoh Yang Bapak Ibu Sering Membaca Ayat Itu Dan Mendapatkan Rasa Yang Berbeda Ketika Allah Berfirman Diulang 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 Itu Salah Satu Metode Tartih Memberikan Menancapkan Di Dalam Pengajaran Sebuah Kalimat Yang Merupakan Terkumpulnya Ayat Mas 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 Dikumpulkan Antara Ayat Yang Didengar Dan Ayat Yang Dilihat Dalam Kehidupan Dan Kalimat Ini Muafakoh Kalimat Ini Mencocok Dan Kalimat Ini Keluar Dari Orang Yang Di Isalahkan Oleh Seorang Ulama Seperti Si Ali bin Hasan Rahimahullah Ketika Mengomentari Alimam Ibn Al-Qayyim Adalah Sabarul Hayata Wasabarul Wasabarul Quran Beliau Adalah Imam Yang Sudah Mengukur Dalamnya Al-Quran Dan Mengukur Dalamnya Al-Hayat Kehidupan Satu Kalimat Yang Ajibah Yang Beliau Sampaikan Kalau Seorang Hamba Telah Mengenal Apa Saja Selain Allah Dan Dia Bersama Itu Tidak Kenal Rahimah Maka Apa Yang Dia Raih Adalah Seperti Tidak Kenal Apa Apa Seperti Tidak Tau Apa Apa Dan Ini Tau Dari Sisi Makna Ilm Bukan Tau Dari Dari Sisi Penglihatan Mata Karena Ini Berbicara Tentang Ilmu Orang Punya Ilmu Apa Saja Dan Dia Tidak Punya Ilmu Tentang Rob Tidak Maka Maka Yang Dia Raih Sebenarnya Tidak Punya Ilmu Tentang Apa Apa Karena Hakikat Orang Punya Ilmu Itu Ilmu Ilmu Adalah Wasilah Untuk Meraih Sesuatu Untuk Meraih Sesuatu Yang Berharga Karena Dengan Ilmu Itu Bisa Dilihat Mana Yang Bermanfaat Mana Yang Tidak Mana Yang Akan Menjadikan Sebab Meraih Manfaat Mana Yang Tidak Menjadikan Sebab Meraih Manfaat Dan Ternyata Orang Yang Punya Ilmu Tentang Apapun Di Saat Dia Tidak Punya Ilmu Tentang Allah Manfaat Itu Tidak Dijakkan Sehingga Sangat Sangat Kuat Dibahasakan Oleh Ibnu Qayyim Dia Seperti Orang Yang Tidak Tahu Apa Kenapa Karena Tahu Dan Tidak Tahu Nilainya Sama Kok bisa Dibahasati Karena Dia tahu Kalau dia punya Istri Dengan dia Tahu Kalau dia Tidak Punya Istri Sama Dia tahu Kalau dia Punya Suami Dengan Dia Tidak Tahu Kalau dia Punya Suami Sama 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 Tidak Ada Manfaatnya Bagi Dia Tahu Tidak 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 Apa Nukto Muhy'mah Seluruhnya Kembali Kepada Mengenal Allah Subhanahu Agama Itu Seluruhnya Adalah Kembali Kemengenal Allah Ini Perbandingan Yang Cukup Mendalam Yang Secara Dalil Begitu Secara Kenyataan Juga Begitu Dalil Seluruhnya Membicarakan Apa Yang Tadi Terangkan Al-Ibn Al-Qayyim Mana Dalil Sebagaimana Kita Terangkan Dulu Pakai bahasa Sederhana Mana Ada Amalan Yang Bisa Diterima Oleh Allah Tanpa Ada Salat Ikhlas Kan Tidak Ada Berarti Kalau Tidak 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 Amalan Yang Membuat Kita Lapam Ketika Tidak Ikhlas Tidak 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 Selalu Jadi Musil Selalu Jadi Tidak Ada Kenyamanan Ya Baik Juga Menjadi Kegalauan Tidak Baik Juga Menjadi Kegalauan Ya Bahasa Sederhananya Misalnya Orang itu Tidak Kenal Jadi Ria Misalnya Dengan Ria Walaupun Dibuji Tidak 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 Dibuji Apa Apalagi Walaupun Dibuji Kok Cuma Gitu Wajah Mucinya Kok Mucinya Tidak Seperti Ini Tidak Seperti Ini Tidak Ya Keliasanya Muci Tapi kok Tidak Tidak Terus 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 Apalagi Tidak Dibuji Dan Itu Adalah Pernyataan Kemudian Beliau Bahkan Memberikan Makna Yang Lebih Risi Walau Nala Kulla Khaddin Min Hudud Dunya Walad Datiha Wasyah Wasyah Walam Yadfar Bi Mahabat Allah Wasyawki Ilayhi Wal Unsidi Faka Anahu Lam Yadfar Biladzatin Walana Imin Walakur Rata Aini Sekalipun Seorang Hamba Itu Nala Kulla Haddin Min Hudud Di Dunya Sekalipun Seorang Hamba Itu Merai Seluruh Natif Kulla Haddin Min Hudud Di Dunya Dari Dari Semua Nasib Dunia Sekalipun Dia Dapat Semuanya Sarat Zohir Orang Yang Paling Bisa Kita Jadikan Simbol Sarat Zohir Yang Dapat Semua Raja Katakan Giro Ya Mau Cari Istri Model Apa Dapat Kaya Dapat Rumah Model Apa Dapat Fasilitas Model Apa Dapat Walaupun Mereka Mereka Telah Meraih Kulla Haddin Min Hudud Did Dunia Walad Zat Iha Dan Kelejatannya Secara Zolir Wasyahu Watiha Dan Kesenangannya Dapat Semua Walam Yaffar Di Mahabatillah Dan Di Saat Yang Sama Tidak Meraih Mencintai Allah Wasyau Ki Ila Likot Ilaihi Dan Tidak Meraih Kesenangan Merindukan Bertemu Dengan Allah Dan Tidak Meraih Wal Kun Sihihi Gembira Dengan Allah Gak Pernah Dapat Semuanya Maka Kata Al-Mam Nur Qayyil Maka Dia Hakikatnya Laktana Orang Yang Tidak Pernah Mendapatkan Kelezatan Tidak Pernah Mendapatkan Kelezatan Walana Imin Dan Satu Penderimaan Contoh Haja Kita Ini Mungkin Di suatu hari Menginginkan Makan Yang Kita Sukai Enak Terus Untuk Meraih Makan Itu Tiba-tiba Kita Masuk Warung Harganya Empat Kali Lipat Yang Biasanya Perjalanannya Kesitu Macet Sampai Disitu Istri Sakit Perut Anaknya Mentret Sopirnya Pintang Apa Rasanya Makanan Itu Tidak 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 Makanan Ulang Yat Far Hilat Datin Maka Hakikatnya Dan Semua Lezatnya Dunia Itu Perimbangannya Begitu Tidak 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 Mahdoh Tidak Tidak Lezat Yang Murni No Problem Tidak 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 Semua Persoalan Dunia Seperti Kata Orang Jawa Enak Sak Lenteng Kangelan Ketik Korundan Itu Sudah Seperti Itulah Enak Cuma Lip Tau Lip Mak Lip Lip Iya Selilip Ini Tidak 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 Pak Oli Biasa Bawain Makanan Kesini Seberapa Tidak Tidak Menit Coba Tanya Pak 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 Paham Perjualan Dan Doanya Itu Loh Kan Lane Luar Biasa Kita Yang Makan Juga Begitu Begitu Saja Belum Lagi Kalau Makanya Kebanyakan Sudah Nggak Bisa Jalan Lagi Tambah Pendeksaan Baru Itu Di Dunia Ketika Dia Tidak Marifat Kepada Roh Tidak Pernah Merasakan Kehidupan Maknanya Seperti Itu Dan Ini Sekaligus Makna Kebalikannya Makanya Sebagaimana Di dalam Liwayat Yang Sohil Rasulullah S.A.W. Menarangkan Aukamakwal Tentang Orang Yang Paling Lezatnya Di Dunia Dengan Orang Yang Paling Sengsaranya Di Dunia Tapi Yang Paling Lezatnya Ini Ahli Nah Dan Yang Paling Sengsaranya Ahli Jannah Kemudian Di Akhirat Cuma Dicelupkan Satu Kali Telupan Ahli Jannah Baru Di Incipkan Link Gitu Loh Baru Incipkan Sekilatan Aja Ditanya Pernah Kamu Menderita Enggak Pernah Ya Padahal Dulu Paling Sensalahnya Di Dunia Kemudian Orang Alin Yang Dulu Apa Paling Paling Lezatnya Orang Paling Enaknya Orang Di Dunia Begitu Dirasakan Satu Kali Selupan Ditanya Pernah Kamu Bahagia Enggak Pernah Hidup Saya Bahagia Dan Itulah Di Dunia Pun Kehidupan Seperti Itu Kita Rasakan Kita Pun Membuktikannya Walaupun Tidak Sebagaimana Kelak Di Akhir Berapa Banyak Kenikmatan Kenikmatan Itu Sudah Hilang Rasanya Setelah Kita Merasakan Kesengsaraan Yang Jauh Lebih Besar Dan Berapa Banyak Kesengsaraan Kesengsaraan Itu Hilang Setelah Kita Merasakan Nikmat Yang Lebih Besar Dan Ternyata Kesengsaraan Yang Lebih Besar Dan Nikmat Yang Lebih Besar Itu Kembali Kepada Apa Yang Diraih Di Dadah Saya Itu Punya Banyak Murid Dulu Anak-anak Yang kuliah Di Kedokteran Saya Bukan Kedokteran Jakarta Kedokteran Di Semarang Biasanya Mereka Ini Kan Namanya Anak Muda Kan Idealis Wah Kita Dokter Nikas Sama Dokter Apalagi Sebelumnya Sudah Kenal Saya Sama Dia Sama Bulan Bulan Sama Ini Gimana Ustaz Ya Begitulah Kamu Mau Apa Mau Seneng Mau Lapa Mau Nyaman Ya Kalau Bisa Dua-duanya Di Dunia Lain 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 Terus Gimana Ya Tenang Kamu Mau Apa Ya Kalau Bisa Mau Tenang Perjalanannya Kalau Mau Tenang Itu Kamu Nikas Sama Anaknya Terjual Cabu Ketong Wah Apa Ket Masa Gitu Enggak Percaya Ya Monggo Enggak Percaya Monggo Enggak Ya Monggo Ya Sudah Akhirnya Dalam Perjalanan Karena Memang Beda Orang-orang Muda Sekarang Ini Nikas Di Planing Sejak Masih Kecil Di Planing Saya Nanti Kalau Nikas Gini Kalau Gini Kalau Gini Kalau Orang Para Ulama Dulu Tidak Pernah Mempleme Tau Tau Nikas Ada Imam Musayyab Itu Nikain Dalam Subah Riwayat Nikain Putrinya Itu Lucu Ada Satu Muridnya Yang Dia Lihat Murid ini Adalah Bagus Agamanya Dia Tidak Ngomong Apa Apa Sini Kamu Tak Akadkan Loh Gimana Guru Karena Sangking Hormatnya Kepada Gurunya Yaudah Dia Mau Aja Diangkatkan Sama Ibu Nur Musayyab Habis Sudah Kamu Sekarang Sudah Salah Sudah Sini Apa Sudah 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 Suruh Masuk Sama Isrimu Tau Tau Dilebuk Di kamar Tentu Nanti Udah Had Есть T Benar Apa Seperti itu kan Tahu-tahu apa Suatu hari Ngomong ke saya Benar Apanya yang benar Rasanya lain Kenapa Pengennya pergi Dan lo kok bisa Dulu kan tak turun nikah sama nanya Kamu gendong Kamu gak mau Rasakan sendiri Padahal kalau dipikir Cantik Ya Orang tercokteran Mana ada yang bikin miskin Ya mobilnya roda 6 Roda 8 Banyak kan Tapi akhirnya juga Sosok sendiri gitu Ya sudah Itulah kehidupan Jadi ternyata Yang namanya lapang itu Lapang di hati Yang namanya sengsara itu Sengsara Di hati Ya Saya itu sering di WA Ibu-ibu Dulu Saya pokoknya kalau sudah nikah Benar-benar Benar Ya sudah nikah Punya anak Saya mau layaknya Dari suami saya Benar-benar 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 Kembalinya ke sini Ternyata Ya Makanya Dulu ada kisah Yang pernah sering Dibawakan para salam Ada seorang suami Dengan istri Istri ini jauh lebih cantik Suami ini jauh lebih jeleng Begitu Atau mungkin kebaliknya Mereka akhirnya Saling Bisa menasihati Dengan baik Kamu diberi kesempatan Ibadah sabar Dengan saya Kamu diberi kesempatan Ibadah syukur Dengan saya Udah Selesai Kembali Kembali kepada sikap hati Iya Kamu diberi kesempatan Ibadah sabar Kamu diberi kesempatan Ibadah syukur Makanya Saya Sampai pernah ngomong Ke ibu-ibu Ada orang kaya Selama ini ketika kaya Dia banyak ibadah Sodakos sana Sodakos sini Bangun misjid ini Bangun misjid itu Tiba-tiba Allah miskin kan Kartanya habis Terus dia frustrasi Wah Saya sudah gak bisa Beribadah lagi Padahal dia Diganti oleh Allah Dari ibadah saya Ke ibadah miskin Nah kapan dia Ngerasain ibadah-ibadah miskin Kalau dia Tidak dirubah oleh Allah Begitu diganti miskin Dia punya ibadah lain Ibadah apa Mikir Secaranya orang miskin Itu ibadah Akhirnya punya Empati sama orang miskin Oh iya Bisa ngerantai Oh miskin itu kayak gini Akhirnya Dulu Butuhnya kepada Allah Butuh Ya Allah tambahkan Rizkiku Aku biar sedekah Sekarang Ya Allah tenangkan Jiwaku Supaya aku bisa Sabar Bisa ngomong Dengan bahasa lain Kepada Allah Kalau kaya terus kan Ngomongnya monoton Itu terus Nah ini ngomongnya Jadi variasi Banyak ibadah Yang dibentarkan Cuma orang gak ngerti Baru-baru ada Ibu-ibu W.A. saya Ini gak nyindir Tapi kenyataan dikit Dia bilang Mustad Dia bilang Mustad Saya lagi galauin Nopo Gimana ya Saya punya rencana Sama suami Mau ibadah umroh Gak jadi ustad Jadi akak Tentit-tentit Gimana gitu Saya bilang Ini bukan Ibadah Ibadah Terima Keputusan suami Yang menyempitkan hati Oh iya ya Baru pikir Oh iya ya Oh iya ya Cikir apa itu Itu kan ibadah juga Terus ada orang katanya Coba Umroh wajib gak Enggak Nerima keputusan suami wajib gak Oh iya ya Ternyata lebih besar ini Ya kok ya Rasa Nah itulah Jadi kadang-kadang Ternyata Semua Kelapangan Kesengsaraan itu Kembali kepada Makna Kembali kepada Setelah dia pahami Setelah dia serna Seperti itu Manis yang sebenarnya Kembali ke Makna iman Yang dia rasakan Pahit Yang sebenarnya Kembali kepada Kegagalan itu Yang dia Rasakan Dan dari sinilah Kita Memahami benar Apa yang dinasihatkan Oleh alimah Ibn Al-Qua Ibrahim Dari faedah ini Maka Semakin Menjadi Selan Dari sisi Mana Kita Punya Kebutuhan besar Untuk Mudah Dan simpung Kepada Allah Mudah Untuk Berbicara Tentang Allah Dan Lapang Berbicara Tentang Allah Dibanding Kita Berbicara Tentang Makhluk Itu Sebenarnya Yang memberi Batas Nikmat Iman Yang dimiliki Oleh seseorang Hal yang Demikian Ini juga Dinasihatkan Oleh Alimah Benukai Dalam perkataan Yang lain Kata Beliau Ayyusayin Arfah Man Lam Ya'rihillah Warasulah Perkara Apa Perkara Mana Yang Bisa Ayyusayin Arfah Perkara Mana Yang Seorang Bisa Tahu Sesuatu Man Lam Ya'rihillah Warasulah Orang Yang Dia Secara Kaidah Hidup Tidak Kenal Tidak Punya Ilmu Tentang Allah Tidak Punya Ilmu Tentang Rasulullah S.A.W. Kemudian Kata Al-Mam Nukai Wa Ayyuh Hakikatin Adraka Man Falatat Hu Hadihil Hakikatu Dan Perkara Yang Mana Yang Seorang Itu Bisa Meraih Orang Yang Telah Kehilangan Untuk Meraih Ilmu Mengenal Allah Dan Mengenal Rasulullah S.A.W. Wa Ayyuh Ilmin Aw Amalin Hasalah Liman Fana Ul Ilmu Billahi Dan Ilmu Yang Mana Amal Yang Mana Yang Orang Itu Bisa Menilai Dia Berhasil Orang Yang Telah Kehilangan Ilmu Dengan Allah Ilmu Apa Yang Tanya Dapat Orang Yang Telah Kehilangan Al-Fatahu Al-Illmu Billah Al-Amal Di Mardadih Kalimat Ini Di Komendari Oleh Ibu Muhammad Al-Utaybi In In Nuh In Nuh Nuh Min Tabi Al-Qulub Al-Alamat Al-Habri Shamsibir Ibn Al-Qim Rg. Allah Tudf 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 Al-alimu Yakdipu ilayna Kulla yawmin maklumatan Jadidatan Wakti syafa hadithin Kata beliau Syamahmat al-Lutaidi Sungguh perkataan Al-Imamidul Qayyid ini adalah Makalatun Nuraniyatun Perkataan Yang memberi Cahaya kehidupan Dari seorang Dokter Iman Dari seorang dokternya Iman yang ada di hati manusia Yaitu seorang Al-Alamah Al-Habr Yaitu beliau Al-Iman Ibnul Qayyid Rahimahullah Jadikanlah perkataan itu sebagai Peringatan dan renungkanlah Engkau perkataan itu Khususnya Tata beliau Syekh Muhammad al-Utaidi Fidili asrina hadah Khususnya Di dalam naungan Masa-masa Kisah sekarang ini Masa-masa Dimana Apalagi orang awam Bapak Ibu Khasa Orang-orang berilmu saja Banyak Bermasalah Di dalam masalah-masalah Terdiri Apalagi orang awam Fi asrina hadah Kemarin waktu Dikendari Saya ketemu Murid yang sekarang Jadi usaha disana Coba Kemudian Jadi ahli Sikih Terus Dia Merasa Hanya dengan Sikih ini Dia akan Beragama Dan menjawab Kehidupannya Dengan ini Dan akhirnya Ini Dengan ini Tidak ketemu jalan Kemudian Yang ini pun Tidak dapat Yang ini pun Tidak dapat Yang ini Lebih dapat Banyak masalahnya Ini juga dapat Banyak masalahnya Kenapa? Ya karena Hari ini Ketika Kita mendapati Tabang-tabang Ilmu agama itu Kita sudah keluar Dari maksud Kenapa sih Ulama Membuat nama Ilmu akidah Apakah Untuk menilai Akidah Agama itu Hanya akidah Enggak Kenapa Ulama Membuat Ada namanya Ilmu fikir Apakah Berarti agama itu Pikir saja Enggak Kenapa Dinamakan dengan Begitu Ini Istilah Ilmu Untuk Liat Jelita Al-Lum Wata Darus Untuk Memudahkan Kita Membelajari Fokus-fokus Di dalam Cabang-cabang Ilmu agama Karena memang Kita sekarang Hidup di masa-masa Seperti ini Yang harus Ditata Begitu Tapi Akhikat agama Bukan di situ Akhikat agama Ya akidah itu Enggak bisa dipisahkan Dengan Ibadah Enggak bisa dipisahkan Dengan tatanan Tike Enggak bisa dipisahkan Dengan Dan seterusnya Enggak bisa dipisahkan Ada Porsinya Sendiri-sendiri Nah Ketika Orang sudah Memetah-metah Akhirnya Enggak ketemu Agama Dan akhirnya Yang terjadi Masalah Karena Enggak bisa Menempatkan Antara Istilah Agama Dan istilah Ilmu Istilah ilmu Ada istilah ilmu Yang itu Kot'i Ada istilah ilmu Yang itu Istihadi Ada istilah ilmu Yang itu Enggak bisa diganti-ganti Karena memang itu Nas Dan ada istilah ilmu Yang itu Ya kembali Ke ahli ilmu Kadang-kadang orang Enggak mengerti Seperti ini Sehingga Terfoto-foto Maka Seperti ini Khususnya Di masa-masa sekarang Ilmu dunia Datang Tidak ada istilahannya Kita Baring-baring Diperkenalkan Makhluk Luar biasa Dari Senek lah Dari Tiktok lah Dari Ya kan begitu Tau-tau Muncul sendiri Nama saya sering disebut itu Halo mas Itu muncul sendiri Ya karena Disini masuk ke Google Otomatik Yang berhubungan dengan Google Ngomong sendiri-sendiri Ini Kita lagi baring-baring Halo mas Mugindu Coba disini Dunia sekarang muncul Itu gak pernah Nah Asrinahada Dan itu Lambat laut Bisa menggenser Pemikiran kita Khususnya Di masa-masa Sekarang ini Tanau wa'at Bihil ma'arif Kata beliau Sayyid Muhammad Al-Utaydi Ilmu-ilmu Hari ini Tanau wa'at Begitu macam-macam Sudah Kalau dulu Setahu saya Yang namanya Fakultas Bahasa Arab itu Ya Belajar Ilmu Bahasa Arab Belum lama Saya Dengar Di Di kota Semarang Ada Universitas Umum Buka Curusan Bahasa Arab Wah Senang sekali Saya Wah ini Kepakitan ini Senang saya Tahu-tahu setelah dibuka Ada yang daftar Apa jurusannya Jurusannya Turis Oh turis Lailah Ternyata Belajar bahasa Arab Untuk membantu Turis Jadi travel Oh ini kerja Terus Begok Lailah Jadi apa yang dipelajari Kujaya Arab Cara Kuyonya Orang Arab Cara Masanya Orang Arab Cara Pendekatannya Orang Arab Tujuannya Supaya Kita bisa Dekat mereka Dapat duit Oh gitu Bisa Tentang apa Sekarang ini Lakaul Wala Wata Ilham Tanawa Atihil Ma'arif Hari ini Apa yang Dikatakan Orang Globalisasi Benar-benar Sudah Benar-benar Menghantar Sehingga Kisah ini Kalau ngomong Tentang Allah Azza Wasallah Itu ada Dimana Kalau kita Sudah mulai Ngomong Allah Azza Wasallah Itu Sudah Dimana Kadang-kadang Ada orang Dekat kita Selim Oh iya Betul 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 Harus Kita harus Ma'rifat Pada Allah Nanti Begitu Aslinya Laki Sakit Bikit Masak Ma'rifat Pada Allah Dijadikan Kukuran Nah Laha Wala 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 Itu Hadal Akal Masa Sekarang ini Tahun Wahat Dan Setiap Yang dibicarakan Di dalam Ilmu itu Kembalinya Kedalam Akal Manusia Kedalam Jiwa Manusia Kedalam Hati Manusia Makanya Kemarin Dikendari Karena Dipaksa Harus Isi Tau Sia Sampai Apa sih Akidah Kita Dengan Akidahnya Orang Komunis Akidah Orang Komunnya Manusia Dengan Akidahnya Orang Kapitalis Apa sih Kita Yang Orang Orang Misalnya Apakah Semua Orang Orang Hari Ini Yang Agamanya Ya Bahasa Katanya Agama Pas-pasan Antara Allah Dengan Dunia Gimana Podo Atau Mungkin Dunianya Rodo Akeh Akhirnya Duanya Apa Kalau Mikir Dunia Lebih Banyak Mikir Allah Sedikit Duanya Apa Mana Yang Lebih Dipintai Ya Dunia Berarti Kalau Bahasa Agamanya Hubur Dunia Kan Gitu Kan Ya Nah Orang Komunis Itu Apa Kidahnya Material Koleksif Ya Itu Kan Suarnya Hatinya Ya Hubur Dunia Orang Kapitalis Apa Dunia Juga Material Tapi Pribadi Personal Ya Dan Terus Usulnya Apa Ya Hubur Dunia Juga Jadi Walaupun Kita Ini Tidak Belajar Komunis Sebenarnya Kita Punya Persamaan Kita Dunia Dengan Perikas Walaupun Kita Tidak Belajar Kapitalis Bukan Berarti Kita Selamat Dari Kapitalis Usul Yang Sama Apa Hubur Dunia Dari Mana Hubur Dunia Itu Ya Kata Rasulullah Dari Mana Berangkatnya Hubur Dunia Tuh Tahu Barokatul Minas Samawati Watan Ketika Meluapnya Kesenangan Dunia Dari Langit Dan Dari Bumi Dibuka Ya Sudah Tanah Pasu Hata Nabi Kalian Akan Hainan Turliku Kalian Akan Binasa Ya Karena Seperti yang Rasulullah S.A.W. Katakan Kalau Diberi Gunung Emas Dua Cukup Enggak Akan Dari Yang Ketiga Itu Kaedah Yang Dimana Mana Kalah Illa Kecuali Yang Dikecualikan Oleh Allah Dengan Kehidupan Imannya Yang Benar Makanya Di Dalam Tanau Wa At-Tihil Ma'arif Di Dalam Berbagai Macam Keadaan Yang Sebenarnya Mau Bicara Ilmu Apapun Itu kan Kembalinya Bicara Mahrum Ya Kan Kembalinya Bicara Makhluk Puncaknya Adalah Membesarkan Itu Dalam Bentuk Apapun Wa ta'ad Dadat Tihil Masyari Dan Hari Ini Manusia Meminum Dunia Itu Dengan Berbagai Macam Cabang Cabang Ya Contoh Aja Pengusaha Hari Ini Caranya Pengusaha Cuma Satu Usaha Ya Orang Ini Sukses Disini Dengarlah Sukses Disana Dengarlah Disana Terus Maka Bikin Ini Lagi Bikin Ini Lagi Bikin Ini Lagi Ini Nyata Dari Hari Hari Seperti Ini Maklumat Alam Alam Ini Setiap Hari Selalu Mendatangkan Kepada Kisah Informasi Baru Tentang Apa Tentang Dunia Lagi Ini Belum Beran Punca Lagi Pengen Punyama Satu Kilo Belum Ada Informasi Intan Dagang Intan Apalagi Sekaranya Baru Tel Berang Itu Penuh Data Data Uang Ada Itu Yang Model Trading Trading Wuuu Disitu Wah Kita Untuk Sekian Tapi Kadang Saya Menghapus Itu Nyobot Balsu Banyak Sekali Jadi Berita Itu Masuk Terus Jadi Setiap Saat Informasi Dunia Itu Update Sampai Kepada Kita Wakti Tafa Hadisi Kejadian Kejadian Mulai Terkuah 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 Bisa Ini Bisa Ini Terus Semakin Manusia Tidak Jelas Kemana Dia Hidup Apa Yang Disilahkan Dengan Global Itu Hari Makanya Saya Sampai Di Babu Taubah Orang Sekarang Ber Youtube Dan Menjadi Youtuber Tidak Ngerti Youtube Itu Membentuk Kita Jadi Apa Padahal Disitu Kebersamaan Kebersamaan Tanpa Ada Tuntunan Tanpa Ada Batas Yaudah Bisa Memang Dibuat Yohuis Bukai Bukaran 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 Terserah Ini Sekarang Orang Jadi Tidak Jelas Kemana Dia Hidup Dan Dari Dinasihatkan Oleh Buleyaz Muhammad Al-Utaidi Menjadi Mendesak Memperbaiki Pribadi Manusia Mengarahkan Manusia Kembali Kepada Kebaikan Kaidah Kebaikan Makna Adalah Punya Ilmu Yang jelas Tentang Makhluk Dan Tentang Allah Dengan Perbandingan Yang Terang Beneran Yang Bisa Meraihkan Sikap Kepada Dunia Yang Pada Tempatnya Dan Bisa Meraihkan Kebutuhan Hati Yang Sebenarnya Kepada Orang Seperti Yang Dinasihatkan Oleh Hal Ketika Beliau Sering Bercerita Kalau Dia Dinasihati Rasulullah Kalau Dia Diberi Ilmu Tentang Akhir Tentang Allah Apa Kata Hal Saya Saya Dinasihati Nabi Tentang Itu Seperti Ada Di Depan Mata Sekarang Yang Ada Di Depan Mata Kita Info Baru Tentang Perkembangan Dunia Ya Kalau Kita Diceritakan Tentang Seperti Ini Tentang Ini Ini Informasi Apa Berapa Banyak Kalau Kita Naci Seperti Ini Memang Sudah Di Makanya Saya Terjalan Ada Karena Di Dalam Kitab Islah Kuluk Itu Sudah Diterangin Hari Ini Kalau Ada Orang Ngomong Tentang Iman Tentang Ma'rifat Kepada Allah Tentang Islah Iman Di Dalam Hati Sajidun Apa Itu Berat Sekali Ya Coba Saya Dapat Informasi Itu Coba Umur Rafa Pernah Ngomong Sama Bantunya Gak Tau Bener Abang Habis Naci Kamu Ngerti Maksudnya Ngomong Nganyambui Gak Gak Gerti Jadi Kamu Ngomong Seperti Ini Ngomong Nyambung Nganyambung Nganyambung Udah Urusan Mengenal Allah Urusan Ini Itu Satu Yang Berat Kenapa Jadi Berat Ya Karena Memang Itu Tadi Setiap Saat Berita Yang Terlalu Koneksi Ke Kita Adalah Makhlum Dari Sisi Itu Sudah Berat Belum Lagi Dari Sisi Selama Ini Akal Kita Hati Sudah Berkelana Jauh Tentang Makhlum Dan Manusia Itu Untuk Mengganti Kebiasaan Kebiasaan Itu Enggak Mudah Enggak Mudah Tiba-tiba Terus Hilang Enggak 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 Bisa Seperti Itu Harus Ada Makanya Iman Itu Ada Tahlia Baru Tahlia Iman Itu Harus Ada Pembersihan Ibarat Jata Data Makhluk Yang Enggak Pas Itu Di Didegradasi Dulu Ini Dijatuhin Dulu Dulunya Kaidah Diterima Sekarang Harus Menjadi Kaidah Yang Ditolak Itu Butuh Perjuangan Banyak Dulunya Dipercaya Kemudian Sekarang Enggak Pertaya Itu Penataannya Enggak Sedikit Kalau Dulunya Untuk Mempercayai Itu Butuh Satu Tahun Untuk Merombak Menjadi Tidak Pertaya Paling Tidak Sama Itu Kalau Dikalkulasi Dohernya Sudah Kayak Begini Kondisi Kita Sudah Berkeliling Dipenuhi Dengan Seperti Itu Padahal Yang Ditarasakan Masih Biasa Tapi Kita Mindset Kita Sudah Kejeblos Kejeblos Padahal Yang Ditarasakan Biasa Coba Misalnya Hari ini Bapak Bapak Ibu Bapak Ibu Misalnya Bapak Bapak Merasain Istrinya Ibu Ibu Merasain Suaminya Dengan Yang Dulu Dulu Bapak Bapak Kita Yang Dulu Dulu Mikir Suami Mikir Istri Itu Kayaknya Ya Sederhana Sederhana Sajalah Yang Dirasakan Beliau Beliau Dengan Yang Kita Rasakan Kan Sama Tidak Tidak Tapi Sikiran Kita Disini Bapak Kenapa Coba Ya Karena Datanya Terlanjur Kebablasan Terlalu Banyak Tadi Pemahaman Pemahaman Kaida Kaida Yang Bermunculan Baru Orang Dulu Itu Yang Mereka Juga Mikir Suami Mikir Istri Cara Mikir Itu Sederhana Karena Faidah Faidah Yang Mereka Dapat Tentang Itu Sederhana Dari Sisi Dunia Sementara Dari Sisi Misalnya Kaitannya Dengan Hidayah Mereka Kuat Misalnya Yang Namanya Istri Itu Amanah Itu Orang Dulu Kan Punya Kaida Seperti Itu Walaupun Bahasanya Beda Dengan Bahasa Kita Kalau Kita Dalil Orang Tapi Menangkap Yang Namanya Apa Suami Itu Amanah Anak Amanah Itu Yang Merti Mereka Dalam Penataan Kalau Kita Amanah Tapi Kan Kenapa Ada Kata Tapi Karena Ada Pembicaraan Lain Padahal Yang Kita Hadapi Juga Sama Orang Dulu Ada Problem Suaminya Juga Ada Anak Ada Ada Semua Tapi Mereka Tidak Pernah Dulu Tapi Kan Tidak Karena Yang Masuk Di Akal Mereka Yang Masuk Di Hati Mereka Tidak Seperti Hari ini Nah Makna Dari Kalimat Ini Dinasihatkan Hari ini Tidak Ada Cara Lain Kecuali Menghadirkan Kembali Kaidah Ilmu Tentang Allah Itu Lebih Mendesak Di Hari Hari Orang Sudah Kelewatan Batas Tentang Ma'arif Dunia Wiyah Tentang Informasi Dunia Udah Kelewatan Persoalannya Yang Perlu Kita Catat Bukan Itu Haram Masa Itu Haram Tidak Bukan Itu Apa itu Dibenci oleh Allah Tapi Yang Jadi Masalah Ini Ketika Tidak Ada Kaidah Lambat Laun Lambat Laun Lambat Laun Lambat Laun Menjadi Akhlada Menjadi Kesenderungan Akhirnya Coba Lihat Sikap Sekarang Misalnya Suami Dan Istri Untuk Sabar Kepada Istrinya Sabar Kepada Suaminya Lebih Buat Mana Dengan Orang Dulu Kenapa Karena Orang Sekarang Pikirannya Kampang Banyak Gantinya Saya Nangikir Cuma Gitu Kenapa Karena Informasinya Banyak Kalau Dulu Tidak 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 Akhirnya Tidak Sabar Ini Amanah Tidak Tidak Sekarang Untuk Bisa Sabar Kenapa Apakah Itu Sebuah Berita Yang Tidak Boleh Tapi Ketika Tidak Ada Kaidah Untuk Menjaga Kaidah Itu Dan Sebenarnya Tidak Perlu Dijaga Benar Benar Urusan Itu Enggak Kuatkan Seja Tentang Allah Beres Sudah Itu Ya Kuatkan Seja Tentang Allah Beres Begitu Allah Besar Walaupun Fiknahnya Suawi Seperti Apapun Akhirnya Disikapi Yaudah Seperti Itu Walaupun Fiknahnya Isri Seperti Apapun Ya Memang Sampai Disitu Walaupun Fiknahnya Dunia Anak Tetangga Mungkin Ada Ujian Dari Pemimpin Akhirnya Oh Yaudah Allah Memberi Jalan Karena Allah Besar Dan Dari Mana Kita Bisa Punya Kepekaan Kepada Allah Yang Besar Ya Dari Makrifat Tanpa Adanya Makrifat Tidak Mungkin Kita Punya Kepekaan Kepada Allah Dan Karena Itu Bapak Ibu Yang Dira Maka Allah Persoalan Yang Dibicarakan Besar Di Dalam Islam Harus Ada Pemisahan Allah Dengan Makhlum Itu Yang Terakhir Kita Jelasin Pertama Berangkat Dari Ilmu Pemisahan Ilmu Antara Allah Dengan Makhlum Allah Tidak Boleh Diseberangkan Ke Makhlum Makhlum Tidak Boleh Diseberangkan Kepada Allah Allah Membahakan Lam Lam Yali Walam Yulam Terus Ini Kaitannya Dengan Allah Kaitannya Dengan Makhlum Walam Yakun Lahu Kufuan Akhan Itu Kaidah Di Dalam Membangun Ilmu Sehingga Mau Tidak Mau Ketika Membicarakan Allah Harus Membicarakan Siapa Makhlum Harus Bicara Makhlum Yang Pada Dasarnya Kalau Bahasa Sederanya Bicara Allah Pada Tempatnya Bicara Makhlum Pada Tempatnya Karena Kalau Kita Kembali Kepada Ayat Ayat Dan Kembali Kepada Kejadian Kejadian Itu Kan Berangkat Dari Dari Makrifat Dari Pembicaraan Yang Mengirim Apa Ya Kalau Baca Komputer Mengirim Jasa Ke kita Coba Dulu Ada Orang Misalnya Gak Mau Berdukut Gak Mau Eh Tiba 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 Berubah Enggak Masih Ada Transisi Ada Informasi Ada Mulai Kenal Oh Ternyata Dukun Begitu Ya Oh Iya Ternyata Bisa Gini Oh Betul Ya Iya Waktu Kemarin Aja Buktiin Aku Lewat Di depannya Ada Tikus Aja Langsung Pingsan Misalnya Oh Iya Baru Apa Coba Jadi Sebenarnya Kenapa Al-Quran Sunnah Nabi Dicarakan Itu Dengan Sangat Jelas Dan Terang Dan Harus Pada Posisi Bukan Untuk Kemudian Kalau Gitu Kamu Gak beriman Pada Nabi Bukan Kalau Begitu Kamu Merendahkan Nabi Enggak Kalau Begitu Kamu Merendahkan Ulama Lung Cui Kalau Begitu Kamu Berarti Gak Percaya Sama Orang Soalnya Tendah Tapi Ini Jangan Dibawa Kesini Ini Jangan Dibawa Kesini Itu Yang Dibicarakan Dan Itu Mulai Dari Ilmu Dulu Makanya Kehidah Yang Dibicarakan Oleh Allah Pembicaraan Allah Dengan Makhluk Adalah Dari Sisi Ilmu Dulu Dan Ilmu Ini Akan Ketika Akal Kita Nerima Hati Kita Nerima Yang Disebut Dengan Al Ma'rifah Apa Ma'rifah Mengetahui Memahami Kemudian Atas Diku Membenarkan Kemudian Istiqor Meyakini Nih Itu Wilayah Ilmu Yang Diistilahkan Para Ulama Qawlul Qawludi Apa Itu Ucapan Hati Dan Apakah Benar Dari Sini Akan Ada Amalan Iya Contoh Atau Yang Kita Rasakan Dalam Hari Ada Orang Dulu Gak Kenal A Gak Kenal B Begitu Dia mulai Kenal A Kenal B Kenal Ini Lama Lama Simpasi Gak Pak Ada Nah Simpasinya Bisa Berbentuk Cinta Bisa Berbentuk Kerjasama Bisa Berbentuk Ada Harapan Bisa Berbentuk Takut 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 Pada Dia Itu Yang Disebut Harokatul Kolbi Apa Gerakan Hati Yang Kemudian Dibatakan Iman Amalul Kolbi Amalannya Hati Jadi Cinta Jadi Berharap Jadi Takut Karena Ada Tadi Marifa Dari Sana Kemudian Hati Adalah Pemimpinnya Anggota Tubuh Akhirnya Dia Nyuruh Anggota Tubuh Nyuruh Anggota Tubuh Nyuruh Berbuat Ini Bahkan Seibro Ngatuh Jiri Dalam Muka Dimah Kul 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 Cinta Kemudian Berharap Takut Itu Rata-rata Hari ini Orang beramal Sambil berkorban Yang besar-besar Kalau perlu Sambil mengorbankan Jiwanya Mati Misalnya Karena Karena Cinta Karena Takut Karena Berharap Dan Itu Menjadi Terang Beneran Bagaimana Menghadapi Masa-masa Sulit Dengan Manusia Sadar Atau Tidak Sadar Kena Yang Disampaikan Oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Apa Itu Wallayak Wallayak Liban Allah Fikulubikum Al-Wahni Allah Sampahkan Di hati Kalian Penyakit Wahni Wa Maja Ya Rasulullah Hubud Dunia Wa Karayat Dan Itu Berangkat Dari Situ Berangkat Dari Ma'rifah Interaksi Ilmu Dulu Lambat Tapi Terus Meraya Kemudian Menjadi Sikap Hati Sikap Hati Terus Meraya Lama-lama Berani Menjadi Sikap Anggota Tubuh Berani Gini Berani Gini Berani Gini Sebagaimana Bahasa Orang Indoktrinasi Kan begitu Bajanya Kan begitu Itu kan Dari Ibrahim Nah Hari ini Mencet itu Kembali Kepada Interaksi Dunia Yang Bukan Haram Pada Asalnya Tapi Sudah Menyusup Dunia Yang kita Diberi Wilayah Mengambil Manfaat Secara Duniawi Sekarang Menyusup Di hati Yang Di istilahkan Al-Quran Walaqinna Uh Ahlada Ilal Ardi Akan Tetapi Dia sudah Condong Ke Dunia Kan Itu Sebenarnya Membedakan Orang Beriman Dengan Tidak Nah Inilah Ilmu Kenapa Persoalan Bicara Yang dibicarakan Para ulama Dari sini Makanya Saya pernah Bertanya Kepada Seorang Ustaz Yang Waktu itu Ngajar Hakidah Beliau Membicarakan Tentang Bagaimana Muncul Ilmu Ilmu Yang Merusak Tidak Islam Dengan Istilah-istilah Yang itu Dianggap Sebagai Bagian Dari Islam Seperti Yang Muncul Pada Pemikiran Mutazila Jahniah Dan Sebagainya Dan itu Mayoritas Mayoritas Terjadi Kapan Mulai Bergola Itu Adalah Pada Masa Bani Abadiyah Dan Masa Bani Abadiyah Itu Dianggap Sebagai Khazanah Intelektual Kan gitu Apa namanya Apa khazanah Intelektual Itu Ya Kekayaan Pemikiran Ya Iya kan Dari mana itu Itu kan Berangkat dari Filsafat Yunani Diterjemah Ke Bahasa Arab Kemudian Filsafat Dari Timur Seperti India Dan sebagainya Diterjemah Ke Bahasa Arab Kemudian Orang Belajar Nah Terus Akhirnya Bercampur Saya waktu itu Bertanya Mungkin Enggak Waktu itu Pemikiran itu Memang Sengaja Dimasukkan Di dalam Islam Ya mungkin Ya Karena Dunia ini Hanya dua belah Satu sebelah Wilayahnya Saya Dinul Sinni Wal Insi Satu sebelah Wilayahnya Orang-orang Berhiman Para ahli ilmunya Para nabi Kan begitu Dan Antara ini Dan ini Ya kuat-kuatan Berjalan Kalau yang kuat ini Ya itu akan Rontok Yang kuat ini Ini akan Rontok Itulah dunia Negeri Yang Dimana ada Ahli kebahagiaan Dengan perjalanannya Ada ahli kehinaan Dengan perjalanannya Nyebrangnya Cuma disitu Dan itu mulai Dari ilmu Maka Saya Pernah mendapatkan Faidah Kapan negeri-negeri Komuslimin itu Hancur Dirusak Oleh Penjajah Oleh musuh-musuh mereka Dan Diambil semua Yang dimilikinya Dirampas Kehormatannya Anak istrinya Dan sebagainya Kapan Apakah mereka Datang Tiba-tiba Mendadak Melakukan Seperti itu Tidak Ya Mereka Datang Kalau bahasa orang Ghuzhul Tikri Peran Pemikiran Dulu Rusak Ilmu Dulu Kalau ilmu Sudah rusak Innalillahu 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 Ata'ruha Ata'ruhum Munafikum Paling Banyaknya Tertenah Penyakit Kemunafikan Kalau kita lihat Di dalam sejarah Apa yang dilakukan Penyakit Kemunafikan Berwajah Dua Kan begitu Di satu sisi Kakinya mencari Manfaat Di kaum muslimin Di sisi yang lain Kakinya mencari Manfaat Pada Orang-orang Yang ingin Merusak Komuslimin Itu sudah Tidak diinggari lagi Diakui Apa tidak Diakui Dunia itu Ceritanya Seperti itu Dari dulu Sampai hari Terlepas dari Hidayahnya Allah Terlepas dari Perfectnya Allah Maka Bapak Ibu yang Dari sini Menjadi Terang Prioritas Ilmu yang Hari ini Digesakkan Kepada manusia Harus benar-benar Kembali Manusia ini Dikembalikan Kepada ilmu Yang Mereka Mendapatkan Pengajaran Tentang iman Yang benar-benar Bisa menandingi Apa Ma'arif Duniawiah Yang sekarang Bekerja Masuk Kedalam Harus Betul-betul Sistemnya Cara Apa Tahapan Untuk Pahamnya Nyambungkannya Harus Ketemu Sampai Sebagaimana Kata Allah Kalau Sekiranya Itu datang Dari selain Allah Akan Tabrahan Berarti Sampai ketemu Apa Sampai ketemu Ayat Dengan ayat Itu Tidak Bertabrahan Dan Itu butuh Makrifat Butuh Menata Kaidah Beriman Kepada Dan Sampai ketemu Apa yang Allah Berikan Tentang Iman Gimana Allah Berikan Tentang Iman Sampai Cinta Iman Sampai Iman Itu Jadi Hiasan Hati Iman Itu Hiasan Hiasan Barang Yang Mahal Paling Sering Dilihat Iya Hiasan Hati Menjadikan Keindahan Hidupnya Kesan Hidupnya Kebagusan Hidupnya Acuannya Ini Terus Sampai Punya Dampak Sampai Melahirkan Sikap Tidak Suka Kepukuran Kepasikan Dosa Sampai Lahir Itu Dan Bagaimana Mungkin Lahir Itu Sementara Ilmu Tentang Iman Itu Apa Yang Dijilakan Oleh Para Ulama Mujmal Sekedar Global Nabi Madrosa Iman Harus Menjadi Madrosa Adil Madrosa Besar Dan Itu Perjalanan Yang ditempuh Para Nabi Dulu Mereka Menjadikan Madrosa Iman Ini Bukan Cuma Sekedar Oh ini Allah Ini Madrosa Hilkaya Saya Pernah Ketemu Seorang Ibu Ibu Dia Nasihati Anaknya Karena Anaknya Sering Dengerin TikTok Terus Dia Nasihati Nah Kita Hidup Ini Harus Untuk Akhiran Anaknya Bila Ya Bu Bener Itu Bisa Diterima Ya Bu Itu Saya Bila Memang Betul Ya Bu Itu Dia Nerima Atau Nggak Dan Bagaimana Ini Anak Hari Ini Dia Ketemu Dunia Ter Sistem Akalnya Sampai Ngerti Oh Main Kima Sampai Bisa Ngitung Ini Nanti Ucap Paskian Caranya Lewat Ini Sistem Banget Gitu Nah Kita Cuma Untuk Akhirat Ya Nah Itu Namanya Him Buat Cesar Yang Kima Kira Kira Kalau Jani Ilmu Jangan Jadi Tukan Menghimbau Seperti Kita Biasanya Pertemuan Alhamdulillah Hari Ini Kita Sudah Musawarah Semoga Itu Himboan Kalau Kita Ini Orang Berilmu Langsung Besok Yang Kita Kerjakan Ini Siang Yang Kita Kerjakan Ini Sore Itu Namanya Kerja Ilmu Kalau Cuma Semoga Kita Semua Bisa Mengamalkan Habis Itu Besok Dud Semua Kita Gak Jenggar Apa-apa Ayem Adem Kok Enak Neman Ya Sementara Kerja Kerja Di sana Itu Sistemnya Masa Allah Saya Bila Terus Gimana Gini Ini Benar Hidup Akhirat Terus Kasih Pemahaman Yang Akarnya Nanti Bisa Sampai Kesana Harinya Bisa Terima Kesana Oh Ya Ini Itu Akhirnya Dan Itu Realita Ketemu Misalnya Satu Hal Yang Salin Sederhana Dan Orang Tidak Bisa Mengingkali Di Juni Ini Tiap Saat Ada Orang Mau Mati Makanya Kenapa Kita Disuruh Dia Jadi Mental Game Itu Bukan Hanya Manfaat Untuk Yang Si Mayak Kita Mau Mental Game Tapi Kita Kita Mendatangi Orang Yang Sakharatul Mau Sebenarnya Mendatangi Apa Mendatangi Hari Pertama Akhirat Bukan Kita Datang Ke Orang Musa Karatul Maut Itu Adalah Hari Kita Melihat Akhirat Di Dunia Yang Pertama Jadi Akhirnya Pilih Kalau Ingin Lihat Akhirat Lihat Orang Mau Mati Orang Mau Mati Itu Cuma Ada Dua Sikap Seneng Kalau Sedih Apakah Persoalannya Cuma Malaika Datang Mematikan Dia Melihat Malaika Melirat Melirat Dia Lihat Kalau Ukurannya Seneng Dan Sudih Cuma Lihat Malaika Yang Seneng Juga Mati Yang Sudih Juga Mati Ngapain Seneng Terus Apa Yang Dilihat Cuma Yang Dilihat Amal Yang Sudah Lewat Perjalananku Dulu Ketok Kabel Sekarang Kenapa Ada yang Seneng Kenapa Yang Dilihat Ya Yang Seneng Mungkin Lihat Baiknya Yang Sedih Lihat Buruknya Terus Kalau Seandainya Cuma Ngelihat Amalnya Di Dunia Baik Dan Buruk Kok Sampai Seneng Dan Sedih Padahal Setelah Itu Dua Duanya Mati Semua Mati Kalau Seandainya Mati Selesai Tidak Ada Akherat Kenapa Seneng Dan Sedih Om Wisp Kenapa Dia Seneng Karena Dia Hari Nanti Dia Seneng Kenapa Dia Sedih Perjalananku Nanti Itu Kayak Gitu Tidak Pernah Berhenti Berarti Disitulah Akherat Nyata Kelihatan Tunjukin Tuh Anak Tuh Itu Kayak Gitu Akherat Orang Baru Oh Iya Betul Siapapun Dia Mau Orang Muslim Mau Orang Yang Tidak Muslim Kalau Mau Mati Cuma Dua Lihat Seneng Sama Sedih Buktiin Dimana Orang Meninggal Dia Mesti Ada Kejadian Dua Itu Menjelang Kematian Itu Adalah Hari Akherat Pertama Yang Diistilahkan Oleh Allah Waktu Istihdor Yang Diistilahkan Oleh Baru Waktu Istihdor Menghadirkan Akherat Yang Pertama Itu Arif Matinya Kita Dipertontonkan Diperlihatkan Yang Kita Lihat Cuma Itu Yang Dilihat Si Mayat Lebih Lebih Lagi Yang Dilihat Si Mayat Lebih Lebih Lagi Saya Itu Pernah Kekadian Ya Sudah 20 tahun Yang Lalu Atau 25 Tahun Yang Lalu Waktu Itu Ada Ikhwah Yang Orang Tuanya Kena Setruk Di Rumah Sakit Semarang Namanya Apa itu Bukannya Rumah Sakit Ini Jembang Lima Logo Ya Logo Ya Oh Masih Ingat Dia Sudah Diphon Sama Dokter Tiga Hari Lagi Batang Otak Mati Terus Anaknya Bila 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 Begitu Buk Kan mati Menurut Dokter Cuma Dua Mati Di Batang Otak Sama Mati Jantung Saya Enggak Tahu Yang Yang Paling Berbahaya Mati Batang Otak Atau Mati Jantung Saya Enggak Ngerti Itu Kan Menurut Dokter Tapi Kan Kika Punyata Kematian Secara Realis Dengan Hidayah Mati Itu Jaha aja dulu. Masih itu malaikat datang. Bukan cuma malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat yang mau mengangkat rohnya pun datang. Dan kita dikasih bimbingan untuk memberi harga dan sebagainya. Yaudah gini aja. Kan dia cerita Bapak Zaidul lu waktu hidup suka ini Ustaz punya ilmu-ilmu nyelorok itu. Ya sudah lah. Kita namanya kita berusaha. Kita gak tahu. Saya bilang, udah. Kita talkin aja. Kita bacain Al-Quran. Terus di ruang Aizu. Di ruang Aizu itu gimana? Kan gak bisa duduk. Saya disuruh masuk. Disuruh pakai baju apa itu? Baju Aizu kayak dokter itu. Yaudah. Akhirnya saya berdiri. Udah saya baca Surah Al-Baqarah aja. Ada yang datang masuk saya masih baca Surah Al-Baqarah keluar lagi. Ada yang datang lagi masuk keluar lagi. Nah saat saya baca belum sampai ayat kurusi yang anaknya bilang ini angkanya naik. Gimana Ibu? Angkanya naik. Saya gak paham. Angka apa itu yang? Nah itu naik. Begitu sudah lewat ayat kurusi angkanya turun. Saya bilang berarti ada reaksi. Yaudah baca aja terus. Mau akhir Surah Al-Baqarah tiba-tiba bunyi ti 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 Saya gak paham ini urusan apa ini gak kerti saya. Tahu-tahu ada suster datang. Bapak keluarganya? Enggak. Keluarganya mana ada di luar? Saya gak ngerti gak diomongin kalau itu sudah meninggal. sudah. Ternyata saat tadi bunyi ti 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 itu meninggal dunia. Saya bilang oh sudah meninggal. Udah. Yaudah saya berhenti sudah meninggal. Sudah mau akhir. Sudah. Nah begitu saya keluar bapak-bapak ibu yang masuk tadi cerita tadi waktu Ustaz baca kenapa saya begitu masuk keluar lagi. Saya takut. Kenapa? Di samping kiri kanan antum itu agak gak tahu ya agak kayak orang besar seperti apa. Loh saya enggak ngerti itu. Ya enggak ngerti. Itu itu saya jadi oh inilah hari akhirat yang pertama kali dipertontonkan oleh Allah di dunia. Nah seperti itu memberikan kaedah iman itu hari ini itu harus sampai seperti itu. Dan itu memang dari dulu para sahabat pun dihidik oleh Nabi ka'an naha ro'yal a'in seperti melihat beneran. Nah itu dari mana? Dari iman. Dari makrifat. Dari ilmu. Ro'ah. Ro'ah masa sekedar matang lihat iman kayak gitu enggak. Kalau ini diajarkan dengan betul dunia akan tetap jadi dunia bagi orang itu. Bukan dunia kemudian menjadi tandingannya Allah. Menghadapi fitnah dunia ya tetap akan bisa kembali kepada iman. Walaupun di hari-hari sebagaimana dicontohkan saya Muhammad tapi kalau belajar kita tentang marifat kepada Allah lemah yaudah. Itu apa yang baik sayur terakhir kita masih diberi kaedah besar di dalam iman kepada Allah yang ini hakikatnya adalah mustalahatnya ulama. Mustalahat agamanya mana? Surah Uleh ya kan? Apa itu menetapkan dan menatikan? Kan begitu. Ada yang harus ditetapkan tentang Allah dan ada yang harus dinatikan tentang selain Allah. Itu surah Uleh Ayatul Kursi juga begitu. Sama. Itu kaedah besar makanya Allah menerangkan surah Al-Ikhlas itu takdil sulh Al-Quran sepertiga sebanding sepertiga Al-Quran maksudnya ini sepertiga Al-Quran yang berisi tentang Allah panduannya ada di sini. Akhirnya benar-benar begitu ada berita Allah alim kaedahnya di surah Al-Ikhlas begitu ada berita Allah itu Al-Ikhlas cara meraih ilmu tentang Allah Al-Ikhlas ada di surah Al-Ikhlas begitu ada khabar Allah yang kita contohkan kemarin Allah membuat makar bagaimana cara mendapatkan ilmu tentang Allah Allah berfirman wamak wamakar Allah panduannya di surah Al-Ikhlas tanpa dikembalikan ke sini yang terjadi apa melendahkan Allah nanti disamain dengan makhluk atau sebaliknya makhluk disamain dengan Allah apa itu sekedar ilmiah enggak akan ada dampaknya dampaknya cintanya hati kemana dampaknya takutnya hati kemana dampaknya perintah hati kepada anggota tubuh itu nanti seperti apa itu dampaknya jadi jangan dikira ilmu itu enggak ada dampaknya ada dampaknya apalagi kalau ilmu itu sudah diberi kaedah diberi contoh walah sudah pol contoh hari ini zaman kita anak-anak dulu seperti zaman saya itu dikenalkan dunia ya secara menu-menu aja hari ini dikenalkan dunia secara cerita yang luar biasa kalau dulu menunya apa anak-anak ukipu super ya pak adi dulu kan kita dikenalkan dunia informasinya cuma begitu sekarang enggak sinetron itu kan dipersontonkan oh pola hidup begini begini nang cep cep sudah sudah ketemu antara kaida dan antara contoh rom akhirnya membekah disini anak-anak kecil sekarang kita sama apa tentang film kita sama apa ya begitu begitu enak ini begini nanti enak begini akhirnya kayak begitu itu itu enggak terasa sementara kita ketika berita tentang iman ya harus begini ya harus begini ya harus begini loh mereka ini dikasih dunia persistem nah kita tentang bicara iman ya sudah yang penting tahu yang penting tahu tahu gimana tahu secara penerimaan atau secara informasi ya kadang-kadang hal yang seperti inilah yang menjadi akhirnya terus-menerus kita sepakat di dalam urusan iman dari sisi keinginan tapi tidak sepakat dalam urusan iman dari sisi perjalanan nah itu bilang ini apa yang sayr ke-8 nusbitu ahbar sifat jamiah insyaallah nanti kita akan bacakan apa yang disampaikan oleh beliau syabdi roza dari nadom ini tentang maksud-maksud dan hal-hal yang terkait dengan makna-maknanya yang akhirnya menjadi cocok dengan kaedah yang tadi sudah kita sebutkan di dalam suratul ikhlas di dalam ayatul kursi hakikatnya yang disampaikan dulu ini ya suratul ikhlas ayatul kursi karena itu kaedah besar al-isbar wal-nafyu harus ada penetapan dan harus ada penafian ini insyaallah kita cukupkan sampai disini semoga Allah menolong kita untuk kita punya perjalanan ilmu yang dikuatkan oleh Allah dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup masjid-sidra Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alam tanah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tasba' wa min dakwatin la yustajamulaha subhanaka Allahumma bihamdika syadu'an la ilaha ila antas wa suruh wa suruh terima kasih